Intro Persatuan Solidaritas Kepala Desa Kabupaten Pati mengadu kepada DPRD Kabupaten Pati lantaran menilai banyak permasalahan dalam ujian perangkat desa yang berlangsung pada Sabtu 21 November 2020. Dalam aduensi yang dilakukan ke Komisi DPRD Kabupaten Pati dan dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Pati, jurubicara Pasopati Pandoyo mempertanyakan keputusan metode ujian dengan LJK. Padahal sebelumnya metode yang digunakan adalah CIT yang hasilnya dapat dilihat secara langsung. Pandoyo mengaku pengumuman hasil yang awalnya dijadwalkan pagi hari mengalami keterlambatan waktu hingga malam hari. Hal ini membuat masyarakat menaruh kecurigaan terhadap keberlangsungan ujian seleksi perangkat desa yang bekerja sama dengan pihak ketiga yakni UNISBANG. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitrapos melaporkan.